Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan cinta Kadangkala, seseorang bisa menyimpan rasa benci hanya karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman Namun, hidayah Allah bisa datang kapan saja, bahkan kepada hati yang sebelumnya tertutup Hari ini, kita akan menyaksikan kisah inspiratif dari Tami, seorang mualaf yang dulunya membenci Islam Namun hidupnya berubah drastis setelah mendengar azan untuk pertama kalinya Kisah Tami adalah sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan Awalnya, ia memiliki pandangan yang salah tentang Islam, bahkan menyimpan kebencian yang mendalam Namun, siapa sangka, Allah membuka hatinya melalui suara azan yang menyentuh relung jiwanya Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana suara azan bisa menjadi momen yang mengubah hidupnya Menghapus kebencian yang ada dan membawanya ke dalam pelukan Islam Judul, Bertahun-tahun membenci Islam, Mualaf Tami menangis mendengar azan pertama kalinya Tami Perkins mengatakan perjalanan menemukan kedamaian dalam Islam setelah bertahun-tahun dalam prasangka Tami Perkins, seorang wanita dari New Hampshire, Amerika Serikat Tidak pernah menduga bahwa hidupnya akan berubah secara mendalam saat ia mulai membuka hatinya terhadap Islam Kehidupan Tami dahulu penuh dengan kesulitan, rasa sakit, dan prasangka buruk Terlahir dan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat kecil di New Hampshire Tami tumbuh di antara orang-orang yang memiliki pandangan dan nilai-nilai konservatif Di lingkungan ini, keberagaman budaya dan agama hampir tidak ada Sehingga hal-hal yang dianggap berbeda seringkali dipandang dengan curiga atau bahkan takut Masa muda Tami yang penuh kesulitan Tami berasal dari keluarga yang cukup religius dan dekat dengan gereja lokal Kehidupan ekonomi keluarganya tergolong sederhana Dan gereja menjadi tempat yang sangat berarti dalam kehidupan mereka Bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sumber bantuan material dan dukungan emosional Tami mengikuti berbagai aktivitas gereja sejak kecil Seperti sekolah minggu, kebaktian, dan kegiatan komunitas lainnya Namun, meskipun ia sering terlibat dalam kegiatan rohani Rasa kosong mulai tumbuh dalam dirinya saat ia menginjak usia remaja Ketika usianya baru 15 tahun, Tami menghadapi salah satu tantangan besar dalam hidupnya Yaitu kehamilan di luar nikah Dalam komunitas yang sangat menjunjung norma-norma sosial Situasi ini membuat Tami merasa malu dan sangat tertekan Pada usia 19 tahun, ia sudah menjadi ibu dari dua anak perempuan Dan menjalani peran sebagai ibu tunggal yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Meskipun ia mencintai anak-anaknya dengan sepenuh hati Kenyataan hidup yang penuh tekanan membuat Tami merasa hidupnya seperti terjebak dalam siklus penderitaan Kesulitan finansial, tanggung jawab sebagai orang tua tunggal Serta tekanan sosial membuat Tami semakin kehilangan arah dan harapan Pengaruh media dan misinformasi tentang Islam Di masa muda Tami, dunia menyaksikan peristiwa tragis tanggal 11 September 2001 yang terjadi di Amerika Serikat Sejak saat itu, media banyak mengaitkan Islam dengan aksi terorisme dan kekerasan Tami, yang kala itu tidak tahu banyak tentang Islam, mulai membentuk pandangan buruk terhadap agama ini Tayangan berita yang ia saksikan selalu menggambarkan Muslim sebagai ancaman Yang membuatnya tumbuh dengan pandangan negatif dan bahkan kebencian terhadap Islam Ia menganggap bahwa orang-orang Muslim tidak mungkin memiliki niat baik dan membahayakan orang-orang di sekitarnya Ia bahkan merasa bahwa dirinya lebih tahu tentang Islam hanya dengan menonton berita yang disiarkan oleh media konservatif Prasangka Tami semakin mengakar ketika Ia sering menyaksikan berita yang menampilkan konflik di Timur Tengah atau insiden-insiden kekerasan yang disalahkan pada Islam Ia tidak pernah berpikir untuk memverifikasi informasi atau membuka diri terhadap perspektif lain Karena lingkungan dan media sekitarnya memperkuat anggapan tersebut Dalam pikirannya, Islam hanyalah agama yang penuh dengan kekerasan dan jauh dari nilai-nilai kasih sayang yang ia yakini Kehidupan dewasa Tami terjebak dalam depresi dan kesepian Anak-anak Tami tumbuh dan pada akhirnya meninggalkan rumah ketika mereka dewasa, meninggalkan Tami dalam kesepian Kehilangan kehadiran mereka di rumah membuat Tami semakin merasa hidupnya kosong Ia pun terjebak dalam depresi yang semakin dalam, terutama setelah ia kehilangan pekerjaan Kondisi mental yang memburuk membuatnya sulit mempertahankan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya Tanpa penghasilan dan jauh dari dukungan emosional, Tami merasa sangat terpuruk dan bahkan pernah merasa bahwa hidupnya tak berarti Karena situasinya yang semakin sulit, Tami memutuskan untuk menjual rumah dan mobilnya lalu pindah ke Florida Ia berharap dengan kepindahan ini, ia bisa menemukan kehidupan yang lebih baik dan suasana baru yang dapat membantunya keluar dari depresi Namun, sayangnya harapan tersebut tidak menjadi kenyataan Di Florida, ia justru merasa semakin terisolasi dan kesepian, jauh dari keluarga dan teman-teman yang ia kenal Situasi ini semakin memperparah kondisinya Awal mula pencarian dalam ruang obrolan daring Dalam keputusasaan, Tami mencari pelarian dengan bergabung dalam ruang obrolan daring yang membahas tentang agama Ia merasa bahwa mungkin dengan menemukan komunitas virtual, ia bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya dan mendapatkan panduan spiritual yang selama ini ia cari Di sebuah ruang obrolan berjudul, obrolan Kristen dan Muslim, Tami bertemu dengan seorang Muslim yang mendengarkan cerita hidupnya dengan penuh kesabaran dan empati Walaupun awalnya Tami masih menunjukkan sikap sinis dan mengeluarkan kata-kata kasar yang penuh kerasangka, Muslim tersebut tidak pernah membalasnya dengan sikap yang sama Sebaliknya, ia tetap menunjukkan kebaikan dan kesabaran, bahkan menawarkan bantuan keuangan ketika Tami sedang dalam kondisi terdesak untuk kembali ke New Hampshire Tami terkejut dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang yang selama ini ia anggap musuh atau berbahaya Pengalaman ini mengguncang keyakinan yang selama ini ia pegang tentang Islam Ia mulai merasa bahwa mungkin apa yang ia ketahui selama ini adalah salah dan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam-dalam agama yang ia pandang dengan buruk Ketika ia kembali ke New Hampshire, ia mulai penasaran dan mencari tahu lebih banyak tentang Islam Ia menonton video yang menceritakan kisah-kisah orang yang menjadi mualaf, membaca artikel tentang ajaran-ajaran Islam, dan mulai membuka pikirannya terhadap perspektif baru Perjalanan spiritual Tami di Mesir Setelah beberapa bulan mempelajari Islam, Muslim yang pernah membantunya mengundang Tami untuk mengunjungi kampung halamannya di Mesir Awalnya Tami ragu, terutama karena ketakutan yang ia miliki tentang dunia Islam dan berbagai stereotip yang tertanam dalam pikirannya Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk memahami Islam secara langsung mendorongnya untuk menerima undangan tersebut Setibanya di Mesir, Tami merasakan perubahan drastis dalam pandangannya terhadap Islam dan Muslim Suatu pagi, ia terbangun oleh suara azan dari masjid terdekat, sebuah pengalaman yang tak terlupakan baginya Suara panggilan salat itu membuatnya menangis tanpa alasan yang jelas Di Mesir, Tami menyaksikan bagaimana masyarakat Muslim menjalani hidup mereka dengan penuh keyakinan dan kedamaian Jauh dari apa yang selama ini ia yakini Ia melihat orang-orang menunaikan salat dimanapun, baik di tempat umum atau di rumah Dan mereka menjalani hidup dengan prinsip yang mengutamakan kasih sayang, kebaikan, dan persaudaraan Tami mulai merasa tertarik dengan konsep salat lima waktu dalam Islam Ia menyadari bahwa dalam setiap kali salat, umat Muslim diajak untuk mengingat Allah dan menjaga hubungan yang dekat dengannya Hal ini memberikan struktur yang tidak pernah ia miliki dalam hidupnya yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian Ia melihat bahwa Islam tidak hanya mengajarkan hubungan spiritual yang mendalam dengan Tuhan Tetapi juga memberikan pedoman hidup yang dapat membawa kedamaian dan ketentraman Kepulangan ke Amerika dan keputusan besar Setelah seminggu di Mesir, Tami merasa hatinya telah berubah Kedamaian yang ia temukan di sana, serta keramahan dan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang Muslim Membuatnya yakin untuk mengucapkan syahadat Di hadapan teman-teman barunya di Mesir, Tami memutuskan untuk memeluk Islam Bagi Tami, keputusan ini bukan sekadar pergantian agama Tetapi juga perjalanan menuju kebahagiaan dan ketenangan batin yang selama ini ia cari Setelah kembali ke Amerika, Tami mulai menjalani hidup sebagai seorang Muslimah Ia merasakan bahwa Islam bukan hanya tentang ritual Tetapi tentang bagaimana hidup dengan penuh makna dan tujuan Dalam menjalani salat lima waktu, ia merasa selalu dekat dengan Allah Dan selalu diingatkan untuk menjalani hidup dengan kasih sayang dan kepedulian kepada sesama Pandangan hidupnya berubah total, kini ia lebih terbuka terhadap perbedaan dan lebih memahami pentingnya menghormati orang lain Tami yang baru dan inspirasi bagi orang lain Hidup Tami berubah sepenuhnya Ia menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya Dalam setiap kesulitan yang ia hadapi, ia merasa Allah selalu bersamanya dan bahwa ada hikmah dalam setiap cobaan yang diberikan Sebagai seorang Muslimah, ia tidak hanya menjalani kehidupan baru Tetapi juga berusaha untuk menyebarkan pesan tentang kedamaian, kebaikan, dan kasih sayang yang ia temukan dalam Islam Bagi Tami, Islam adalah jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah Ia merasa bahwa setiap langkah dalam hidupnya, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan Adalah bagian dari rencana Allah yang akhirnya membawanya kepada kebenaran yang sesungguhnya Itulah perjalanan spiritual dari seorang mualaf bernama Tami Dari kisah Tami, kita belajar bahwa Islam adalah cahaya yang dapat menerangi kegelapan Dan hidayah bisa datang dari mana saja, bahkan melalui suara azan Suara panggilan ini mengajak setiap Muslim untuk kembali kepada Allah Sekaligus menjadi bukti kasih sayangnya kepada seluruh makhluk Meski Tami dulu membenci Islam, kasih sayang Allah menghapus kebenciannya dan menggantinya dengan iman Hal ini mengingatkan kita untuk tidak pernah putus asa dari rahmat Allah dan untuk selalu mendoakan hidayah bagi orang-orang di sekitar kita Allahuaklam bisawaf Sahabat, begitulah kisah Tami yang kini menemukan kedamaian dalam Islam Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidayah adalah milik Allah dan datang pada siapa saja yang dikehendakinya Mari kita terus menjaga keimanan dan selalu berbagi kebaikan Islam dengan penuh kelembutan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya bisa terus menginspirasi kita semua Sampai bertemu di video berikutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton